Mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran di Sorong, Papua. Dirinya diperiksa sebagai saksi atas salah satu tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, mantan Menteri Perhubungan ini menjelaskan jika dirinya hanya dimintai keterangan terkait pembangunan balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran di Sorong, Papua saat dirinya menjabat sebagai menteri. Freddy Numberi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bobby Reynold Mahamidi. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka yaitu Bobby Reynold Mahamid dan Joko Pramono. Diduga kedua tersangka menyalahgunakan wewenangnya dan mengakibatkan kerugian negara lebih dari 40 miliar rupiah. Keduanya diduga menerima suap untuk memenangkan salah satu perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut. Saya konfirmasi aja, konfirmasi untuk Pak Bobby dan Pak Joko Pramono. Pak pembangunan itu masih zaman Menteri Bapak ya Pak? Ya konfirmasi aja mengenai pembangunan sekolahnya bagaimana dan pengangkatan mereka dasarnya apa gitu. Masalahnya kan bukan langsung di saya kan tapi atasan langsungnya apa Bobby. Cuma saya konfirmasi aja.